Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi, di pagi yang cerah ini, seperti yang saya janjikan, selaku warga negara yang taat pada hukum, saya memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan dan saya diundang dalam kapasitas sebagai saksi atas persoalan yang berkaitan dengan Saudara Harun Masiku. Halo sahabat L, 2 News Update. Kali ini kita ada berita tentang Asto Cristianto, sejen PDIP hadir pemirsaan kasus Harun Masiku di KPK. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan PDIP Asto Cristianto hadir di gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Senin 10 Juni 2024. Asto hadir di KPK pada pukul 09.40 WIB. Ia tampak mengenakan batik lengan panjang. Asto turut didampingi sejumlah penasaran hukum, salah satunya Roni Telapesi. Asto akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku. Seperti yang saya janjikan, selaku warga negara yang taat pada hukum, saya memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ujar Hasto di gedung KPK, Jakarta, Senin 10 Juni 2024. Dalam kesempatan itu, Hasto mengatakan akan membeberkan hal yang diketahuinya di kasus tersebut. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, kata Hasto. Ketika ditanya soal berkas yang dibawa oleh awal media, Hasto mengaku membawa surat undangan. Ia juga berjanji akan memberikan keterangan pers jika telah selesai menjalani pemeriksaan. Saya memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan dan saya diundang dalam kapasitas sebagai saksi. Setelah menunggu beberapa saat di lobby Dung Merah Putih KPK, Hasto pun naik untuk diperiksa pada pukul 09.56 UIB. Lembaga anti rasuah diduga telah mengetahui keberadaan Harun yang telah menjadi buron selama 4 tahun lebih. Kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan tim penyidik sudah mengkonfirmasi informasi tersebut kepada sejumlah saksi seperti advokat Simeon Petrus hingga mahasiswa atas nama Kuguganda dan Melita De Grafe. Sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa kami tidak pernah berhenti untuk mencari DPO. Ketika ada informasi baru yang kemudian masuk ke KPK, pasti kemudian kami dalami lebih lanjut. Termasuk ketika mengetahui dugaan keberadaan dari DPO Harun Masifu ini. Maka kami panggil orang-orang itu dengan kemudian dikonfirmasi dan didalami ada pihak tertentu yang sebenarnya tahu tapi kemudian tidak menyampaikan informasi yang dimaksud, kata Ali. Harun Masifu mesti berhadapan dengan hukum lantaran diduga menyuap mantan komisioner KP Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarubun Kemas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia. Ia diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta rupiah untuk pelicin agar bisa melenggang kesenayan. Sementara itu, Wahyu yang diponis dengan Fidena 7 Tahun Penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Bagaimana sahabat tanggapan kalian terkait dengan sejen PDP Hasso Kristianto yang hadir dalam pemeriksaan kasus Harun Masifu di KPK pada hari ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, share bila beronan padahal dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.